imad ini keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita ahli nabi Muhammad kalau kamu tadi itu yang merasa Alim yang merasa Ustadz yang lainnya kalau ketemu ahli oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel AADJ Alhamdulillah dikeluarin imad ini keluar muncul memberantas kita Ali Abi Alawi supaya kita ahli al-Nabi Muhammad al-Nabi Muhammad al-Nabi Muhammad al-Nabi Muhammad nyerja ala tariqa jadih Rasulullah ada dua kalimat yang kita komentari disini yang pertama munculkannya oleh Allah sosok kiai imad ya tapi beliau menyebut imad ya kita nih sebagai ahlul baik ya jadi memang sampai kapanpun bahkan sampai detik ini pun mereka masih mempercaya diri mereka itu sebagai ahlul baik pilihan kata ini memang di bertujuan untuk mensucikanlah mensucikan bahwa mereka kelompok-kelompok mereka klan mereka itu adalah orang-orang yang suci orang-orang yang mulia orang-orang yang eh mempunyai dari derajat yang sangat tinggi jadi beliau ini bersyukur karena sudah diingetin agar kita ahlul baik itu kembali kepada terikoh kakek-kakek mereka kembali kepada datuk-datuknya Rasulullah tujahidu nafsat ilallah subhanahu wa ta'ala ta'alam falisal mar'u yuladu aliman al-ilmu la yuras min abak wala min amam wala yutriku bilmana intimu panggil aneh habib silahkan intimu panggil aneh ustad silahkan intimu panggil nama saya salim cincat silahkan elu panggil salim burung silahkan ini ujian alhamdulillah aneh pribadi bersyukur kepada Allah bidatangi imad supaya kita rapi supaya kita bener jalan kita tapi hegelah ini kita syukur kepada Allah ini kita punya anak-anak saya bersyukur dengan dihadirkannya kiai imad supaya kita bener jalannya kita ahlul baik ya ini lagi-lagi pilihan kata ahlul baik ini yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat terhadap pengakuan-pengakuan mereka sebagai ahlul baik yang pasti konotasinya terhadap sosok yang orang suci ya karena jelas di dalam Al-Qur'an innama yuridullahu liyudhi ba'angkumu risah lalbaid wa yutahhirukum tadhira jadi mereka selama ini masih merasa orang suci orang yang sangat mulia video selanjutnya lahyatu fitin artinya kalau kamu tadi itu yang merasa halim yang merasa ustadz yang lainnya kalau ketemu ahlul baik habaib 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 kalian yang merasa ustadz kiai kalau ketemu dengan mereka para ahlul baik jangan setarakan diri jangan merasa kalian itu merasa setara dengan mereka karena mereka ahlul baik keluarga nabi yang disucikan jadi janganlah habaib 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 mereka tadi itu juga alim maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli tapi kamu tawadz kalau mereka alim jangan sekali-sekali kalian itu merasa setara jangan dengan setarakan diri kalian kalian harus tawadz pada habaib ahlul baik yakni Al-Habaib ya Habib berarti keturunan Rasulullah iya keturunan Nabi itu nah ini 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 berarti Habib ini ada darah Nabi Oh ya karena mereka adalah orang suci keluarga suci kalau kamu tadi itu yang merasa halim yang merasa ustadz yang lainnya kalau ketemu ahlul baik habaib 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 mereka tadi itu juga alim maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli tapi kamu tawadz jangan setarakan diri kalian itu dengan mereka ahlul baik Nabi yaitu para habaib karena mereka mempunyai dua label status yang pertama adalah alim yang kedua ahlul baik maka kalau sekelas orang alim sekelas kiai sekelas ustadz jangan merasa setara jangan setarakan diri kalian dengan mereka karena mereka mempunyai kelebihan yaitu ahlul baik ahlul baik Nabi keluarga suci Rasulullah SAW kemudian video berikutnya ngalah berkah bikinnya Habib ini adalah bikinnya habib abu bakar yang diwariskan kepada habib hari abu bakar sekarang diwariskan kepada beliau yang diwariskan kepada cucunya anaknya dan turunannya oh gitu jadi Habib Ali bin abu bakar ini mewarisi gigi kepada keluarganya kepada ahli warisnya ini giginya diambil waktu kapan ya kurang tahu apa ya di saat beliau meninggal atau sebelum meninggal atau bagaimana kurang tahu ya tahu apa beliau ketika hidup itu mencabut gigi satu giginya kemudian ini untuk saya wariskan kepada keluarga saya karena biar anak cucunya dan juga para apa pengikut-pengikutnya itu bisa gampang mengambil barokah dengan giginya beliau ini kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang bahwa mereka itu secara garis keturunan saja mereka itu melenceng dari DNA mereka juga melenceng tidak berjalur ke ke Ismaili ya yang menurut faktanya adalah J1 dari sisi jalur itu mereka melenceng kemudian ketika dari ya kitab-kitab nasab dan sejarah juga tidak ditemukan fakta-fakta bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah jadi mereka dari dulu hingga sampai sekarang selama dua tahun ini sudah dikoreksi dan sudah diperlihatkan fakta-faktanya mereka masih tetap mengaku sebagai ahlul bayt entah sampai kapan mereka itu mengaku sebagai ahlul bayt nabi keluarga suci Rasulullah yang sudah dinas dalam Al-Quran inna ma yuridullahu yudhiba angku murdica ahlul bayti wa yutahhirukum tabahira ini ya ngeri kawan ketika label ini masih mereka percaya mereka masih percaya bahwa mereka adalah ahlul bayt dan harapan kita disini agar masyarakat juga paham bahwa ahlul bayt itu sebetulnya hanya berdasarkan pengakuan saja tidak terbukti bagaimana mereka bisa mengaku sebagai ahlul bayt orang secara garis keturunan saja mereka tidak terbukti apalagi ahlul bayt yang dinas di dalam Al-Quran terbukti terbukti